Intro Halo selamat siang pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Wosan Purba Dan saya Arlista Hadi kembali hadir memperbarui informasi anda dalam emisi yang hari ini Dan pemirsa selain tiga informasi tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk anda Dan kita wali informasi dari pematang siantar, Sumatera Utara Pemirsa di mana rumah warga Ludes terbakar Diduga kebakaran terjadi disebabkan oleh salah satu penghuni rumah yang alami gangguan mental Kobaran api menganguskan rumah warga di jalan pematang Keluransi Malungun, kota pematang siantar, Sumatera Utara Api membakar rumah warga berlantai dua dan menyambar satu bangunan semi permanen di sebelahnya Api pertama kali muncul dari dalam rumah berlantai dua hingga menganguskan seluruh isi rumah Warga dibantu petugas padamkan api dengan menyerahkan empat unit mobil pemadam ke lokasi Lokasi yang sempit membuat pemadaman sempat alami kendala Di rumah yang pertama ada penghuni nya kurang sehat lah Jadi mungkin dia sempat dari situ bermain-main dia di rumah makanya terjadi Api berhasil dipadamkan selama satu jam kemudian Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari pematang siantar Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainyus melaporkan Eksekusi rumah warga di Goa Solosi Selatan berakhir ricu Keluarga tergugat mengamuk dan berusaha menghalangi proses eksekusi Kericuhan ini terjadi saat juristik pengadilan negeri Sungguh Minasa Membacakan putusan eksekusi bangunan rumah di jalan poros panciro kecamatan Bajeng Kebupaten Goa Solosi Selatan Basah tergugat yang kalah di pengadilan mengamuk dan berusaha menghalangi pelaksanaan eksekusi Aksi perlawanan dilakukan oleh masa tergugat Mak Gabin Kunuh Karena eksekusi yang sudah kali kedua dilakukan oleh pengadilan negeri Sungguh Minasa ini diduga salah objek Tiga orang dari keluarga tergugat yang diduga provokator dan berusaha menghalangi pelaksanaan eksekusi Diamankan petugas ke mobil polisi Meski terjadi penolakan dan dinilai salah objek Pengadilan negeri Sungguh Minasa Kebupaten Goa tetap melaksanakan eksekusi Berdasarkan putusan pengalian negeri Sungguh Minasa tahun 2010 Putusan pengalian tinggi Makassar tahun 2011 Dan putusan Mahkamah Agung tahun 2012 Yang benar salah Yang pertama Yang kedua Dia berdasarkan akte hibah Akte hibah tahun 19-1993 Sementara Pemilik tanah yang diatasan Mahkamah Bin Kunuh meninggal kemudian 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 Itu kan ada logika Terima kasih Keluarga terima kasih Sengketa lahan seluas tujuh are antara Maga Bin Kunu dan Darwis Daeng Parau Bin Sampara ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 lalu. Sebelumnya, melalui putusan pengadilan Negeri Suku Minasa Kabupaten Goa, eksekusi pertama dilakukan pada tahun 2013 lalu. Namun hingga kini, pihak tergugat yang kalah masih menguasai lahan hingga eksekusi kembali dilakukan oleh jurusita pengadilan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Anjus Melaporkan. Satu narkoba, Pores Tanjung Balai, menangkap tiga orang pengedar narkoba jaringan internasional di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari tangan petugas, dari tangan pelaku maksud kami, petugas mengamankan 3,9 kg sabu. Dua di antara pelaku merupakan pasangan suami istri yang baru menikah. Tersangka AE 24 tahun, tak berkutik setelah rumahnya di kerebek satuan narkoba Polores Tanjung Balai, di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku petugas menemukan narkoba jenis sabu seberat 3,3 kg. Pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya dua tersangka suami istri yang baru menikah dengan sabu seberat 600 gram. Kepada petugas, para tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari jaringan luar negeri, warga Indonesia yang tinggal di Malaysia dengan upah sebesar 2,5 juta hingga 6 juta rupiah. Informasi yang kami dapatkan, untuk merambuti sabu-sabu seberat hampir 4 kg ini, 3,9 kg, ini dikendalikan oleh kinesian U, warga Tanjung Balai yang berada di Malaysia. Dia menyuruh pasangan suami istri dan juga masnya ini untuk mengirim dan menerima sekaligus menjualkan. Dan dia diberikan gaji atau diberikan upah setiap pengiriman antara 2,5 juta sampai 6 juta rupiah. Atas perbuatannya ketiga pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup, polisi masih mengembangkan untuk tersangka lain yang masih dalam pencarian. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus, melaporkan. Sebuah truk box ringsek, usai menabrak pembatas jalan dan juga tiang pelang penunjuk jalan di ruas jalan Gatot Subroto, Mampang, Jakarta Selatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengantuk hingga hilang kendali. Sebuah truk box yang melaju di ruas jalan Gatot Subroto mengarah Semangi Ringsek, usai menabrak pembatas jalan dan tiang papan penunjuk jalan subuh tadi. Kencangnya penturan juga membuat tiang papan penunjuk jalan ambruk. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mengantuk akibat perjalanan jauh. Petugas yang tiba di lokasi mengevokasi truk agar tidak menimbulkan kemacetan. Super truk selamat namun mengalami luka dan dibawah ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pengemudi alami trauma dan bergeming saat ditanya awak media. Ngantuk apa gimana bang? Bang Ngantuk bang Bang dari mana kemana tadi bang? Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, AINUS melaporkan. Pemirsa banjir bandang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Satu orang warga meninggal dunia dalam peristiwa ini. Hujan deras yang menggoyur wilayah Pati, Jawa Tengah sepanjang hari mengakibatkan dua kecamatan dilanda banjir. Dua kecamatan yang terdampak yakni kecamatan Tambakromo dan kecamatan Gabus. Ketinggian air mulai dari 1,5 meter hingga hampir 3 meter. Lokasi terparah berada di desa Sinom Widodo, kecamatan Tambakromo, di mana ketinggian air hampir mencapai atap rumah. Satu keluarga terpaksa menyelamatkan diri di atap rumah karena air semakin meninggi saat hujan turun. Evakuasi menggunakan peraukaret dilakukan petugas gabungan terhadap warga yang terjebak banjir. Mulai dari manula, wanita dan anak-anak menjadi prioritas evakuasi petugas. Satu warga meninggal dunia dalam peristiwa banjir yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Petugas gabungan TNI Polri bersama Basarnas masih terus melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang terdampak. Dari Pati, Jawa Tengah, Arta Soeharto, Ayus melaporkan. Dua pelajar SMK di Gunung Kidul, Yogyakarta terseret banjir saat nekat melintasi jembatan Sokoliman, kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Evakuasi keduanya berlangsung dramatis. Dua pelajar SMK di Gunung Kidul, Yogyakarta terseret arus banjir di Dusun Sokoliman, Desa Bejiharjo, kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Keduanya nekat melintasi banjir dengan sepeda motornya saat hendak berangkat sekolah Rabu pagi. Petugas BPBD, Relawan dan Warga mengevakuasi kedua korban dengan menggunakan tali yang diikat ke tubuh Relawan. Beruntung korban terseret di kawasan pemohonan kayu putih yang membuat mereka bisa berpegangan lama. Sekitar setengah jam tadi, dia berangkat berbunjangan menggunakan kendaraan, melintasi kali ini, terus kondisi dosa, pelajar tadi berangkat hanya di kali ini. Kedua korban berhasil diselamatkan dalam waktu 15 menit dengan kondisi sehat tanpa terluka. Selanjutnya kedua korban dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Kismaya Wibowo, I News melaporkan. Pemirsa berhati-hatilah dan awasi anak Anda jika sedang berenang di sungai. Pasalnya di Usamarinda, satu dari enam anak terseret arus sungai Mahakam dan hilang hingga hari. Video berdurasi 2 menit 35 detik ini merekam detik-detik seorang anak yang terseret sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada Rabu Siang. Posisi korban sebelum terseret yaitu sedang berenang bersama lima orang temannya di pinggir sungai di kawasan Jalan Marta Dinata. Korban bernama Azril berusia 9 tahun. Tubuh korban yang kecil dibandingkan dengan teman-temannya membuat dirinya terseret ke tengah sungai. Arus yang kencang juga membuat warga takut menolongnya. Tak berapa lama paman korban yang saat melihat langsung berusaha mencoba menyelamatkannya. Namun paman korban tetap tidak bisa mencangkau korban. Petugas setempat dan Basarnas pun langsung mencari korban pada Rabu sore usai mendapatkan laporan dari keluarga. Namun hingga saat ini pemirsa korban belum berhasil ditemukan. Untuk sementara ini kita melaksanakan koordinasi dengan tim SAR untuk monitor dengan kegiatan yang ada di sepanjang sungai mahkam. Kau dipastikan ada berapa korbannya di sungai mahkam ini? Untuk korban sementara satu orang. Usia berapa? Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal. Usai terprosok dan tertimbun pasir proyek di pinggir jalan. Saat kejadian korban diketahui sedang bermain bersama teman-temannya. Duka menyelimuti keluarga Muhammad Adam Putra, anak berusia 12 tahun yang meninggal setelah terprosok dan tertimbun bersama material pasir ke dalam lubang selokan di jalan Macini Gusung, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi saat korban bersama teman sebayanya bermain di atas tumpukan pasir proyek pengerjaan dry nase atau parit milik Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar kalau hujan turun. Korban pun terjatuh ke dalam lubang parit. Sejumlah teman korban berusaha menarik namun tak mampu. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Ada korban sementara bermain di pinggir jalan dan pada saat kita ke TKP korban ini sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi kita untuk sementara kita mengembangkan TKP untuk prosesnya nanti apakah masuk tindak pidana atau kelalaian. Polisi yang tiba di lokasi memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga meminta keterangan sejumlah pihak maupun saksi. Sementara terkait peristiwa ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyo Yusfin, AINews melaporkan. Polisi menemukan mantra dan kemenyan di dalam rumah yang menewaskan satu keluarga di Kalideres Jakarta Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai cedah pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!